Kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menghadirkan delapan saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Gedung Makam Konstitusi atau MK Kamis 4 April 2024 Dalam sidang tersebut, ahli hukum Abdul Cair Ramadhan menekankan bahwa kewenangan majelis MK hanya sebatas pada peselisihan hasil pemilu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Mulia Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang terhormat pemohon, termohon pihak terkait dan hadirin sekalian Ijinkan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli teori hukum pada persidangan yang mulia ini Bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal perbagian kewenangan menyelesaikan perkara Oleh bahwa seluruh dan mahkamah konstitusi merupakan implementasi konstitusional Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum Kemudian diturunkan melalui keadilan distributif Yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional Dalam pandangan Islam Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya Dengan demikian Harus tepat Harus patut Harus sesuai Penempatan dengan tempat tersebut Disini menyangkut ruang dan waktu Prajudi Al-Mosudidio mengomentari keadilan distributif Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul Jika mereka yang sederajat Tidak diperlakukan secara sederajat Dikatakan selanjutnya Jika orang-orang yang tidak sederajat Diperlakukan secara sama Atau seolah-olah sederajat Maka itu akan timbul ketidakadilan Dikaitkan dengan pembagian kewenangan bawah selu Dan makamah konstitusi Dalam penyelesaian perkara pemilu Maka demikian itu Sejalan dengan kaedah Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya Kaedah ini merupakan Keadilan yang pastinya mengandung kebenaran Kebenaran dan keadilan Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Perbuatan yang adil Adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran Sejalan dengan hal ini Hal ini mengatakan bahwa Keadilan itu identik dengan kualitas Sifat yang inherent Dalam diri manusia Yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar Telah menjadi dalil yang masyur Bahwa Mempersamakan dua hal yang berbeda Adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil Kebenaran dan keadilan merupakan duit tunggal Satu terhadap yang lainnya Saling memberikan litigi mesi Kebenaran dan keadilan Diibaratkan sebagai dua sisi mata wangi sama Dapat dibedakan tidak dapat dipisahkan Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan Yang berdasar pada kebenaran Perihal kewenangan bawaslu Dalam hal terjadinya pelanggaran administratif Pemilu secara TSM Juga dapat dilihat dari hubungan antara Bahasul dan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemiluan Umum Nomor 8 tahun 2022 Selanjutnya Yang Mulia Ahli tidak menyampaikan Karena terdapat dalam naskah tertulis Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 475 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu Telah disebutkan secara tegas dan jelas Secara letterlock Epresif perbis Tentang adanya kompetensi dimaksud Pasal 425 Ayat 2 Yang ditempatkan secara tersendiri Dalam bab 3 Perselisihan hasil pemilu Menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Hanya Sekali lagi Hanya Terhadap hasil perhitungan suara Yang memengaruhi Penentuan terpilihnya pasangan calon Atau penentuan Untuk dipilih kembali Pada pemilu presiden dan wakil presiden Frasa Hanya Terhadap hasil pertinguan suara Bermakna adalah pembatasan Dan itu Kod I Tetap Diksi hanya merupakan kantas kunci pembatasan itu Dalam bahasa lain adanya kompetensi Secara argumentum Akontario Atau dalam Fikih Islam Disebut Mahfub muhalafah Berhakun bahwa Penetapan hukum Bagi yang tidak disebutkan dalam teks Berlawanan dengan apa yang disebutkan Dengan kata lain Sesuatu yang tidak disebutkan Berlawanan dengan yang disebutkan Dalam hal penetapannya Terdapat dalil Bahwa ketuan hukum harus dilaksanakan Berdasarkan susunan kalimatnya Kata hanya Merupakan peniadaan Nafi Jika ada kata Menafikan Selain yang disebutkan dalam teks Selanjutnya Kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara Adalah bentuk penetapan Isbar Disini tidak ada peluang Untuk memperluas Atau menerapkan lain Kewendangan makamah konstitusi tersebut Dengan kata lain Tidak boleh ada Refinding Atau Ejihad Dalam kaitan ini Aristoreles menyebutkan Keadilan dalam hal penasinan hukum Dalam penasinan hukum Harus memiliki Epikeya Suatu rasa tentang Yang pantas Kepantasan identik dengan kebenaran Dan Dan demikian Pasal tersebut telah Merinci Telah jelas Membagi Kompetensi Dan merupakan Kompetensi Wilayah Mahkamah Konstitusi Hal itu sesuai dengan Aksiologi hukum Yang dianut Oleh konstitusi Yaitu Kepastian hukum yang adil Dalam pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1915 Selamat menikmati